Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Selamat pagi Selamat pagi Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat ya Semoga selalu diberikan Baikan Apa kabar di tempat panjenengan? Apakah sudah mulai hujan setiap pagi? Sekarang di sini sudah mulai gerimis ya teman-teman Sudah siap Makanan tradisional Jadah goreng Kopi hitam Tapi airnya belum mendidih Dan Metok Biar tidak kabut Sebenarnya Rimis Tapi kok Semu' ya teman-teman Sambil baca berita Di internet Ngopi Ngemeh Halo teman-teman Saya setiap hari Misalnya satu kali Minum kopi Hitam Ya Alhamdulillahnya Lambungnya Kuat ya Karena Ternyata Yang Saya tahu Berapa teman cerita Ada yang Cerita Jika menupi Lambungnya Tidak kuat Ada yang cerita Kayak apa Degdegan Itu Ya tiap orang Sendiri-sendiri Sebentar Sepertinya Sudah mau Mendidih Sudah mendidih Teman-teman Bismillah Semoga Aman Selamat Cukup ya Sudah cukup guys Ambil Kopi hitam Yang Yang Bagi sebagian orang Mungkin Yang bagus Jika dikonsumsi Karena tidak kuat Lambungnya Tapi sih Saya pernah Baca Di Internet Bahwa Kopi hitam Kalau tanpa Gula Kalau tanpa Gula Punya Punya Manfaat Seperti Mencegah Penyakit Demensia Katanya Penyakit Demensia Itu Apa ya Semacam Pikun Apa ya Katanya Catatan ya Kopi Yang tampak Gila ya Kopi Kopi Hitam Tapi saya Tetap pakai Gula Tapi sehari Sekali Aja Satu Sendok Katanya Katanya Kalau banyak Gula itu Juga Bagus ya Teman-temannya Karena Dari Yang kita Makan Gula itu Apa namanya Glukosa itu Tidak melulu Dari Gula Bisa Dari Nasi Dari Tepung Tepungan Sepertinya Ada WA Masuk Oh ya Ada WA Masuk Kemarin Kemarin Juga Baca Di Internet Itu Kopi Itu Juga Punya Punya Manfaat Katanya Ini Katanya Saya Bukan Dokter Bismillah Juga Bisa Menurunkan Kadar Asam Kurang Dalam Tubuh Cuma Kalau Saya Pikirnya Gini Segala Sesuatu Yang Perlebihan Itu Tidak Baik Ya Sesuatu Yang Sewajarnya Aja Tidak Usah Perlebihan Kalau Perlebihan Ya Tidak Bagus Katanya Ada WA Masuk Di Satu Sisi Kopi Tau Saya Tau Subyektif Bikin Suasana Hati Jadi Kayak Lebih Baik Ya Lebih Apa Apa Kafeinnya Lebih Kayak Semangat Ya Atau Atau Sebesi Saya Tidak Ngerti Tapi Tapi Kalau Sehari Aja Tidak Minum Kopi Kayak Apa Ya Nageh Atau Ada Sesuatu Yang Kurang Hati Penggemar Kopi Kalau Tidak Suka Ya Bisa Tidak Minum Kopi Hati Asmara Yang Dahulu Pernah Membarat Kalau Itu Kok Pindah Dulu Yang Lahir Di Jaman Dulu Sepertinya Tau Laku Laku Yang Sangat Terkenal Di Zaman Katanya Terkenal Di Luar Negeri Saya Sambil Baca Berita Teman Apakah Berita Pagi Ini Saya Baca Ini Dulu Aja Satu Hal Yang Menurut Saya Patut Saya Syukuri Di Jaman Internet Masih Diberi Nafas Masih Hidup Alhamdulillah Dalam Hati Kalau Dulu Pengen Baca Berita Itu Pengen Tau Kabar Itu Harus Apa Ya Harus Beli Kurang Kurang Yang Tertas Kalau Sekarang Karena Sudah Online Pengen Tahu Kabar Tinggal Buka Internet Walaupun Semuanya Juga Keluar Duit Beli Kurang Beli Paket Data Tapi Lebih Apa Ya Lebih Praktis Apalagi Sekarang Semua Semua HP Kebanyakan Orang-orang HP Android Tapi Pengen Tahu Kabar Tinggal Buka Aja Apa Di Pagi Hari Yang Mendung Ningo Cah Kemana Mana Ngal Nggak Jelas Ngomongin Tentang Kopi Bismillah Apa Kali Bismillah Pas Pada Hujan Lebat Potensi Banjir Biar Perutnya Tidak Kosong Tidak Hujan Tapi Juga Makan Jandah Goreng Teman Teman Jadah Nggak Tau Apakah Anak Anak Milenial Anak Anak Yang Lahirnya Tahun 2000 Keatas Masih Doyan Jadah Sekarang Makanannya Apa Keju Keju Kayaknya Ini Sudah Tau Masih Ada Yang Berminat Apa Nggak Jadah Ini Teman Teman Ya Apa Belum Dikoreng Ya Dihajatan Pernikahan Daya Jawa Biasanya Biasanya Wajib Ada Ya sebenarnya Bukan kata-kata Wajib Ya Secara Umum Ada Karena Katanya Ada Filosofinya Kenapa Kok Jadah Itu Mesti Ada Di situ Dengan Harapan Kayak Doa Jadah Itu kan Lengket Lengket Jadi Filosofinya Agar Hubungan Pasangan Suami Istri Itu Selalu Dekat Selalu Baik Apanya Begitu Makan Lagi Lengket 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 kalau berwisata ke daerah Kaliurang, Jogja kalau kita mampir makan sneknya itu kadang itu jatah sama tempe bacem dadahnya yang kelapanya itu sangat mudah dan empuk sekali teman-teman beritanya di internet tentang pas pada hujan lebat ada potensi banjir semoga tidak banjir ya tapi katanya kalau kita berdoa itu enggak boleh doanya jangan hujan jangan hujan karena hujan itu kan hanya kita yakini itu kalau makanya sedikit enak-enak aja tidak diperlukan tapi kalau banyak kadang perut rasanya perlih ya kalau yang punya kalau yang enggak punya baik-baik aja untuk mendorong jatahnya saya minum kopi ya teman-teman 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 tidak mudah tidak mudah membuat konten ngomong sendiri dalam waktu yang lama pastikan harus ada materi ngomong ngomong-teman yang tidak penting penting karena kalau yang penting itu perlu ilmu teman-teman harus baca dulu takut salah ngomong ngomong ngomongnya kopi sama jatah-jatah konten rewo-rewo pengisi kegabutan kontennya enggak jelas enggak jelas mau ngomongin apa pokoknya yang terlintas di kepala aja kalau ada yang nonton ya Alhamdulillah kalau enggak ada ya tetap Alhamdulillah hitung-hitung mengasah mengasah kemampuan berbicara tapi sebenarnya kalau mengasah itu sudah umur segini apa masih pantas mengasah kalau teman-teman sepertinya saya akan ada tamu kucing yang biasa datang minta makan udah jam segini eh sebentar sebentar ya sebentar 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 gimana ya ini maksud hati ya wes sek 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 astagfirullahaladzim ya itu teman-teman itu adalah kucing pupi kucing jalanan yang biasa kita makan sama saya dia enggak punya enggak punya majikan ya pus-pus aduh dia sudah turun saya bentar-bentar bentar halo teman-teman maaf videonya terhenti sebentar tadi karena saya sedang menyiapkan sarapannya sarapannya kucing kucing jalanan yang sering mampir untuk minta makan nanti kucingnya makannya di sebelah sini ya teman-teman ya sini ya biar kesorot kamera sebelah sini ya saya hidangkan ya untuk pangeran kucing satu dua tiga sebentar ini ini lho dimakan kelihatan ya teman-teman ya saya syarat kesini sedikit oh iya betul ya kelihatan oh kelihatan ya oh my god kelihatan ya kelihatan biar dia kelihatan dan saya juga kelihatan sama-sama narsisnya ya sekarang melanjutin ngopi ya teman-teman ya masih separuh sampai kemeringet ngopi pagi ditemani itu gak tahu rumahnya dimana tapi kalau pagi dan sore seling kesini minta makan ya gak apa-apa ya kali aja dia mendoakan saya doa yang baik laki 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 semalam laki teman-teman teman-teman iki laki laki tapi kalau dia sudah enjang biasanya terus dia tidur dihabisin, dihabisin pelan-pelan punya 32 kali dikunyah ya push ya dikunyah dikunyah ya bawa saya habisin ya teman-teman habis cukup satu canggih untuk semangat pagi ini cukup satu canggih saja halo teman-teman ada kasih enggak ya terima kasih untuk semuanya karena sudah beberapa menit ya konten leworewo mengisi kegabutan kopi hitam dan jadah goreng inti sarinya adalah kopi menjaga penyakit demensia katanya tapi kopi tidak bagus untuk orang yang punya mah atau apa ya yang bikin jantung deg-degan itu kita sesuaikan dengan kondisi tubuh kita masing-masing halo pindang baik untuk ku c dikunyah dikunyah dikabut dua kali dikunyah dikunyah jangan langsung ditelan terima kasih mohon maaf jika ada yang kurang berkenan semoga kita selalu dilimpai kesehatan dan hal-hal yang baik selamat beraktifitas assalamualaikum selamat 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 Terima kasih.